What's up school fans, welcome back to Time Out! Semua pada mau liburan dulu, sehingga gak mau ngomongin tentang trade, gak mau nego-nego, sehingga itu kenapa sepi banget sekarang ini. Tapi gue harapkan bulan Agustus awal nanti ada trade besar lah di NBA, biar hype-nya naik lagi sih. Amin. Tapi gak masalah guys, materi kelas ini, materi kelas hari ini masih aman. Kita akan membahas tentang rumornya Kevin Durant yang mau ditukar dengan abang gue, Jaylen Brown. Waduh, gila gak berhasil loh. Empat tahun yang lalu, Jaylen Brown itu ada di Indonesia. Wah, gue nemenin di Bali. Kita main basket di Bali. Wah, itu seru banget sih sambil sunset-an kita waktu itu main basket-nya di Bali. So, shout out to everybody. Namanya apa ya? Elite Gym wakala waktu itu di Bali. So, really appreciate everybody udah set up for Jaylen Brown waktu itu. Ya, abis itu kita juga membahas tentang DBL Indonesia yang akan mulai sebentar lagi, guys. Gila, bulan depan udah mulai di Surabaya, wakala, dan juga di Jakarta juga. Jadi, I'm very excited about that. Tapi gue agak concern dengan hype-nya DBL sekarang ini. Dan gue pengen ada kayak gebrakan lah dari DBL. Biar lebih seru lagi. Jadi, kita akan bahas itu. Terus sebelum itu, guys, jangan lupa, guys, kasih like dulu, guys. Gue tungguin, tekan dulu tombol like-nya. Biar gue semakin semangat, guys, untuk bikin timeout-nya setiap hari. Really appreciate everybody, though. Walaupun main gak nyampe 10.000 views, untuk timeout-nya udah lama tuh gak nyampe 10.000 views sih. Tapi gak apa-apa, kita tetap semangat untuk bikin timeout-nya. Really appreciate everybody yang selalu setia untuk nonton timeout hampir setiap harinya. Kalau gitu, kita akan masuk ke comment of the day. Comment of the day adalah dari Rudy Ariana. Dan dia lah yang membuat gue ngomongin tentang DBL hari ini. Karena DBL, ayolah IBL, sudah hilang perang dingin dengan DBL, mari bangun basketball Indonesia bersama-sama. Menurut gue gak ada masalah harusnya sih DBL sama IBL. Apalagi mereka juga tahun ini kayaknya udah mulai mau kolaborasi. Jadi, bener-bener best struktur semua dari DBL, Liga Mahasiswa, IBL. Yang harus dibetulnya sebenernya sih Liga Mahasiswa dan itu ya, IBL draft ya. Tapi that's another story for another day. But, menurut gue semua karena udah mulai bisa bersama-sama sih menurut gue untuk kerjasama. Karena juga ada beberapa orang yang DBL Indonesia, setau gue udah ada di dalam perbasi juga. Jadi, I think semuanya sudah baikan kok. Semuanya sudah baikan demi basket Indonesia. Amin. Tapi, 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 DBL Indonesia. Gue tau tahun lalu ini memang agak sulit untuk menjalankan DBL karena kita tau COVID lalu juga belum ada penonton juga. Ini kenapa menurut gue hype-nya DBL juga agak turun tahun ini. Kalau kita lihat, untuk DBL All Star-nya susah loh. Untuk dapetin kayak 15.000 views di YouTube tuh susah loh sekarang ini. Karena dulu ya, terakhir gue ngeliput DBL All Star itu atau DBL Cam itu gila, men. Itu viewsnya sampe 80.000, sampe 90.000, sampe 100.000 malahan ada juga. Jadi, ya ini kayak reset lagi menurut gue untuk DBL Indonesia. Tapi, aman kok menurut gue. Ini sangat doable, malah bisa dilakukan. Tapi memang harus ada gebrakan baru sih. Harus ada gebrakan baru, mereka harus lebih kreatif lagi menurut gue untuk DBL Indonesia sekarang ini. Karena ini adalah, apa ya, dasarnya untuk anak pemain-pemain muda tuh pengen semangat untuk bisa nunjukin kehebatan mereka sih di DBL Indonesia. Tapi kita bahas dulu DBL All Star, kemarin ini ada di Los Angeles. Mereka ini beruntung sekali bisa latihan dengan Phil Handy dan juga Derek Fisher. Phil Handy adalah salah satu dari best basketball trainers di dunia, man. Derek Fisher, five-time NBA champion, kalau nggak salah. Nggak semua orang, dan even nggak semua pemain top di dunia itu bisa latihan atau mendapatkan kesempatan latihan bersama Phil Handy. Ataupun juga dengan Derek Fisher. Jadi, gue harapkan pemain DBL All Star kemarin ini sebenarnya serius. Menyerap semua ilmu, semua motivasi dari Derek Fisher dan juga Phil Handy. Ini walaupun gue tahu memang mereka cuma sehari doang, kalau nggak salah dengan Phil Handy dan Derek Fisher. Tapi itu adalah pengalaman yang berharga menurut gue. Dan gue harapin itu jadi motivasi mereka untuk bisa lebih baik lagi. Jadi pemain yang lebih jago lagi ke depannya. Dan memang sayangnya DBL, gue juga sangat banget sayang banget sama DBL Indonesia yang main ini. Mereka menurut gue kurang banyak nge-push kontennya di YouTube, di IG. Jadi exposure-nya menurut gue kayak hype-nya agak kurang banyak, padahal itu kesempatan langka banget menurut gue. Harusnya hajar konten terus gitu. Tapi gue sih, kalau gue sih hajar konten Reels, Shorts, YouTube. Mau cuma 2 menit, 3 menit, nggak masalah. Yang penting kita bisa tahu. Sebenarnya pengen tahu kan, kayak mereka latihannya apa aja. Lalu juga testimoni dari pemain seperti apa. Walaupun gue tahu memang DBL pastinya nanti akan upload sih. Mungkin kayak seminggu setelah mereka lagi on DBL balik ke Indonesia sekarang ini. Tapi menurut gue kalau lagi anget-angetnya itu lebih enak sih. Biar kita juga bisa melihat metode latihan yang mereka disana. Tapi it's okay. Untuk DBLK malah tahun depan menurut gue gebrakan. Waduh ini ide, ini ide. Sebelum kita masuk ke ide yang gue akan kasih-kasih. Tolong guys, support channel ini dong guys. Support channel ini dengan menjadi member. Caranya mudah banget guys. Kalian bisa copy paste link yang ada di description box. Ataupun juga kalian bisa ke YouTube homepage gue. Klik join. 20 ribu sebulan kalian bisa membantu agar channel basket ini bisa terus hidup dan ngomongin basket. Semoga gue nggak dibilang untuk komplain terus ya. Gue takut juga sih kadang-kadang kalau komplain terus ya. Ntar dibilang. Wah Rocky Padilla, YouTuber si komplain. Botak komplain. Ntar kita ketuain. Hashtag botak komplain. Ntar wah. Udah botak no counter kemarinnya kan ntar. Botak komplain. Bisa rame tuh kok kayak gitu. Tapi yang pasti gue komplain setiap hari. Sebenernya demi kebaikan kita semua. Semoga ya. Semoga demi kebaikan kita semua sih. Semoga. Amin. Tapi di Bial Camp. Ini kalian tau gue juga ngeliput di Bial Camp di Surabaya. Menurut gue udah harus ada warna baru sih di Bial Camp. Kayaknya udah. Kita tau emang ada WBA. Itu memang kerjasamanya di Bial. Tapi menurut gue udah harus ada yang lebih tinggi lagi menurut gue. Teman tuh gue kalau ngeliat di Bial Camp. Gue ngeliat apa. Mereka tuh kayak mau bikin team gitu. Bukan cari all star gitu. Gue pengen tuh dibikin metodenya kayak pengen cari all star gitu. Jadi bener-bener tipe main tuh bisa nunjukin skillsnya. Eh kok tahun depan. Kan sebenernya sekarang ini di dunia ya. Di dunia apapun itu. Gue orang. It's all about content. It's all about going viral. It's all about. Ya lu. Flexing-flexing dikit lah. Manggilnya siapa lah. Menurut gue kalau DBL bisa panggil Drew Hanlon. Phil Handy. Ataupun juga Chris Brickley. Sebagai special guest trainer next year di DBL Camp. Menurut gue tuh bisa bikin rame sih. Bisa bikin seru sih. Dan ya. Aduh. Mau kasih ide hati lagi sih. Dan main ini di Amerika sebenernya menurut gue. Mereka kita gue tau. Mereka selalu ikut kayak turunan main AAU gitu. Tapi menurut gue kurang. Kurang bergensi sih. Kurang bergensi menurut gue. Apalagi kita tau main. Ada pemain yang udah main profesional kayak LG. Lalu ada beberapa pemain yang udah masuk ke college juga. Seperti Pasha. Aaron. Deo. Terus semua udah masuk ke college kan sebenernya kan. Umurnya. Tapi menurut gue tuh harusnya mereka. Cari lawan. Yang ada 4 star. Ataupun juga 5 star recruit. Terus kerjasama. Jangan lupa guys. Jadi member guys. Jadi member. Tapi menurut gue. Itu bisa. Apa ya. Bisa. Memperkenalkan. Nama Indonesia juga. Ke orang-orangnya juga. Biar menurut gue. Pemain Indonesia tuh bener-bener ngerasain. Kalau pemain di Amerika tuh. Yang jago tuh. Sejago apa gitu. Jadi. Jangan lawan yang kayak. Aduh. Menurut gue. Kalau bisa lawan Sierra Canyon. Why not gitu. Kalau bisa lawan Sierra Canyon. Lu dapet berita juga. Dapet exposure gitu. Walaupun gue tau. Memang kadang-kadang. Nge-set schedule-nya gak gampang gitu. Gue tau. Mungkin harus jalannya pas. High school Amerika tuh lagi pre-season. Kalau high school Amerika lagi pre-season tuh. Kemungkinan besar. Mereka pasti mau lah. Mereka juga senteng. Pasti dapet exposure dari Indonesia. Menurut gue sih. Jadi. Mungkin kedepannya. Harus ada kreativitas kayak gitu. Gue sih orang gila sih. Kalau gue emang orang gila. Mikirnya agak aneh sih. Gue mikirin sih. Kadang-kadang mikirnya. Yang hal yang gak mungkin bisa terjadi. Biasanya gue bisa pikirin gitu loh. Jadi. Ya you never know lah. Menurut gue. Lumayan kan. Kalau orang-orang apa. Pemain Indonesia ini. Bisa dapet marketnya Amerika. Siapa tau ada pelatih. Mana gitu nonton. Gelap bentar guys. Udah mau sunset nih di Seattle. Tapi siapa tau pemain. Atau sorry. Pelatih college mana gitu lagi nonton. You just never know. Bisa dapet recommendation. NCA D3 D2. Itu adalah ide gila gue sih. Tapi. Sekarang ide terakhir gue. Ide terakhir gue. Kayaknya DBL udah boleh bikin player ranking sih. Di Amerika. Kalau bagi yang gak tau. Di Amerika itu secara nasional. Misalkan kayak class of 2023. Kita tau nih pemain nomor satunya. Siapa. Biasanya pemain nomor 100 gitu. Kayaknya. Udah saat ya sih di Indonesia. Ini menurut gue bisa. Melecut. Wih bahasanya melecut. Melecut semangatnya pemain-pain SMA. Untuk kayak berlomba-lomba. Mungkin jadi top 10 players. Kayaknya itu juga kebanggaan diri sendiri menurut gue. Jadi. Ini adalah salah satu caranya. Biar menurut gue sih kayak apa. Warna baru. Semangat baru aja sih. Untuk. Biar ada hal yang baru di Indonesia. Karena belum terjadi. Karena kalau kita ngomongin tentang nasional agak susah. Karena seperti gue bilang kemarin itu. Data dan statistik. Gue gak tau itu pada. Ada yang sapit atau enggak. Kalau itu kejurnas. Kejurda atau apa gitu. Jadi menurut gue kalau DBL kan. Pasti punya sejarahnya semua. Mereka pasti simpen semua statistiknya mereka kan. Jadi. Mungkin player ranking sudah dirilis. Kayak 2 minggu atau 3 minggu sekali gitu. Gak usah yang tiap minggu ada gitu. Di update. Jadi menurut gue. Mereka bisa mungkin buy efficiency. Ataupun juga buy. Biasanya sih efficiency itu point per game sih. Biasanya sih. Tapi. Itu adalah hal untuk dipikirin aja sih. Kedepannya menurut gue. Agar bisa naikin lagi sih. Untuk naikin hype-nya DBL Indonesia. Kan DBL Indonesia menurut gue. Mereka marketnya paling besar men. The biggest market men. In Indonesia. Dan semua pemain SMA. Berlomba-lomba. Dan gue harapkan level of competitionnya DBL. Tahun ini akan lebih tinggi lagi. Akan kita nemuin talent-talent yang baru. Jadi. Ya itu dululah. Yang gue mau kasih. Dan omongin semoga aja. Pemain-pemain DBL tahun ini. Semua bisa sehat-sehat semua. Dan bisa showcase. I'm excited to find. New talent. Gue akan pulang tanggal 14. Gue akan pulang tanggal 14 Agustus. Sampai Jakarta. Gue akan ada sebulan disana. Kita rencananya sebulan. Di Jakarta. Dan gue akan ke Bandung kayaknya. Untuk IBL Finals. Setelah itu. Gue harus balik ke Amerika lagi. Jemput Ciselin. Ciselin akan balik for good. Abis itu gue akan ada di Indonesia terus. So I'll be there. You know. Hopefully. Belum ada yang lupa sama gue. Semoga masih pada inget sama Rocky Padila siapa. Semoga aksesnya. Untuk ngeliput-ngeliput. Gak dipersulit juga. Yang dipersulit guys. Ya. Mungkin end of the year ini. Gue akan mencoba untuk push banyak sih. Untuk pemain-pemain muda. Doain aja guys. Semoga semua lancar. Semoga member makin-manyak juga. Biar semakin semangat bikin kontennya. Amin. Oke. Itu dari DBL Indonesia. Shout out to DBL Indonesia. They've been holding it down for a while man. In Indonesia untuk Liga SMA. So nothing but love. Gue memang karena gue concern aja. Jadi itu kenapa gue keluarkan ide-ide ini. Ya. Looking forward man. Untuk nonton DBL bulan depan sih. Amin. Oke. Berikutnya. Gila men. Gue seminggu di Disney World. Sama Ciselin ya. Kadang-kadang tuh bener. Bikin gue lost kontak sama The Real World. Ini tiba-tiba. Kemarin kayak gue miss banget berita tentang Jerry West. Ada beef sama JJ Reddick. Oke. What the hell? JJ Reddick and JJ Reddick and Jerry West. Like say what? What the hell is going on? Ini beef yang gak pernah kita antisipasi sih. Tapi that's crazy though. Tapi. Ya. Terus tiba-tiba ada berita. Boston Celtics. Mau nge-trade Jalen Brown for Kevin Durant. Ada apa? Apa beneran Steven? Gue mikir mau mecahin Korea si Celtics ya. Tapi yaudah satu bulan sekarang ini. KD request straight dari Brooklyn Nets. Dan masih belum ada kemajuan. Menurut gue. KD belum tau nih akan kemana. Kemayah ini kabarnya. KD apa? Celtics itu. Menawarkan Jalen Brown, Derek White. Dan juga first round pick. Tapi langsung ditolak sama Brooklyn Nets. Nets melakukan counter. Counter offer. Minta Jalen Brown. Marcus Smart. Kalau gak salah dia minta. Siapa ya? Derek White juga kali ya. Gue lupa. First round draft picks. Oke. Dia minta draft picks. Dan juga satu rotation player. Yang probably ya. Kalau gak kayak Grand Williams ya. Derek White menurut gue. Tapi kayaknya Celtics menolak. Untuk counter offer itu. Kalau kalian. Jadi Celtics. Apakah kalian mau menerima counter offer. Atau tidak. Demi Kevin Durant. Which is not really bad. Sebenernya. Di package yang diminta sama Nets. Kevin O'Connor-nya The Ringer. Dia malah bilang. Wow. Gana take it. Wow. Gue agak kaget sih. Dia ngomong kayak gitu sih. Tapi. Jalen Brown. Kemarin ini. Udah nge-tweet dulu. SMH shaking my head. Tapi that could mean anything dong. Menurut gue. Bisa artinya. Berita ini hanya bullshit. Or dia kecewa. Karena offer Celtics. Ditolak sama Nets. Kalau gue. Gue agak kurang sih. Kalau ada Marcus Smart. Jadi gue gak ambil. Counter offer-nya si Brooklyn Nets. Karena Marcus Smart. Sayang. Kalau irang Jalen Brown. Gue gak masalah. Jujur gue ilang Jalen Brown. Untuk Celtics gak masalah. Karena. Gue tadi cek kontraknya si Jalen Brown. Itu dia 2024. Abis kontraknya. Jadi dia. Short contract banget. Sekarang ini sama si. Boston Celtics. Dimana dia. Unrestricted free agent. Jadi dia bisa cabut. Ke tim mana aja nantinya. So. You don't know. You don't know how much. He committed to this program. Menurut gue. Jadi kalau JB. Ilang. Gue gak masalah sih. Walaupun gue tau. He was the best player. Best player for the Celtics. In the NBA finals. Tapi kalau tuker sama KD. Masa gak mau sih. Apalagi. Apalagi. Waduh ini gelap. Makin lama. Makin gelap aja deh. Apalagi. 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 JB. Itu hangoutnya sama Kyrie. Sama Kanye. Waduh. Puyeng-puyeng tuh. Puyeng-puyeng loh. Itu. Waduh. Itu ngomonginnya apa. Gue ngerti. Tiga orang itu. Gue gak ngerti. Conversationnya mereka sih. Satu. Percaya. Bumi itu datar. Satu lagi. Kau konser. Pake. Master. Sekarang ini. Pake stalking. Waduh. Gue udah puyeng sih. JB. Waduh. Tapi. Ya. JB menurut gue orangnya. Kayak Kyrie. Susah ditebak sih. Jadi. Cocok lah. Kalau momen berdua itu. Mau main di Brooklyn Nets. Menurut gue. Dan sekarang. Sekarang Kyrie. Tiba-tiba mau stay. Malahan di Nets juga. Jadi. I guess ini. Plot yang mereka coba. Lakukan. Untuk bisa main bareng di Brooklyn. You just never know. Tapi. Gue kurang suruhnya jujur. Dengan Marcus Smart. Karena. Kalau lepas Marcus Smart. Menurut gue. Kehilangan yang besar untuk Celtics. Dia merupakan heart and soul-nya Celtics. Pemain yang berani marah-marah. Berani call out his teammates. Dia jujur leader banget sih. Emotional leader-nya sih. Boston Celtics menurut gue. Jadi. Kalau. Marcus Smart hilang. Menurut gue perannya. Dia gak ada yang bisa ganti sih. Derek White. Peyton Pritchard. Siapapun itu. Malcolm Brogdon. Juga gak bisa gantiin. Perannya si Marcus Smart. Jadi menurut gue. Kalau harus kehilangan Marcus Smart. Sayang banget sih. Tapi. Menurut gue sih. Untuk Celtics. Mungkin coba kasih pemain yang lain. Pokoknya. Asalkan jangan Robert Williams. Jangan. Marcus Smart. Ini merupakan dua defender terbaiknya. Si Celtics. Menurut gue. Selain itu boleh lah kasih. Tapi. Kalau involving those two. I won't do it sih. Jadi. Gimana menurut kalian? Fox. Eh sorry. Kalau Fox. Mereka Darren Fox. KD for Jalen Brown and Marcus Smart. Menurut kalian. Bagaimana kalian bisa tulisnya di komen section di bawah. Oke. And then Golden State Warriors. Woo. Mereka juga. Mereka juga. Ini pick up somebody. Really good. Jadi mereka pick up a solid role player in Jemichael Green. Dimana. Another great catch. For the Warriors front office. This guy will bring toughness. Menurut gue ke Warriors. Yang ditinggalkan sama out of order. Dia. Last season memang. Dia sebenarnya dibawa. Dibawa ke Warriors itu. Untuk nembak 3 point. Menurut gue sih. Jadi dia akan jadi role player off the bench. He could hit. Open 3 point shot. Tapi memang tahun lalu. Last season itu. Nembaknya agak rendah. Di Dan Vernaugas. Dimana dia nembaknya. 26% aja dari 3 point. Dan itu mungkin adalah. Season worstnya dia. Dulu-dulu. Nembaknya oke kok. Di Clippers itu. Dia bisa nembak 36% sampai 39%. Jadi gue yakin. Kalau tahun depan dia main sama Warriors. Dia akan dapat. Lebih banyak open shot. So. That's how he made his money though. Dia stretch 4. Tough. Ada playoff experience banyak. Lalu juga dia bisa knock down 3 point shot. Itu how he made his money. Lumayan banyak pengalaman playoff loh. Di Clippers dan juga di Memphis. Dulu awal-awal Memphis. Jangan yang grit and grind. Dia ada di situ. Jadi. Tough player sih. Tough player itu yang gue suka. So. I think. Ini adalah pick up yang bagus. Dan ini bisa menggantikan beberapa pemain yang pergi dari Warriors. They've been doing a good job sih. Untuk bisa ganti pemain-pemain yang keluar. Mereka juga pick up Mike McClung. Lalu juga mereka pick up Trayvon Williams. Yang gue suka banget. Big man. Sangat underrated. Dan sangat pinter menurut gue. Walaupun feeling gue. Dua-duanya mainnya masih di NBA G League. Dan dia mungkin sama Santa Cruz Warriors. Untuk mereka bisa develop their game. Tapi jangan kaget. Kalau tiba-tiba Mike McClung. Ataupun juga Trayvon Williams. Ini akan di call up ke Golden State Warriors. Tapi Warriors makin ngeri sih. Ngeri sih. Mereka sih tetap bisa. Repeat next season. Menurut gue. Ini pasti Dub Nation pada seneng semua sih. Pasti mereka pada optimis semua. Untuk bisa repeat next season. Terakhir. Happy about this news. Yaitu Sheriff O'Neill. Yang signs with G League Ignite team. Happy banget. Dia bisa dapet six figure contract. Setelah journey-nya melewati open heart surgery. Kemarinnya gue juga sempat interview dia. Sama saat lagi di NBA Summer League. Man. Attitudenya dia keren banget. Support banget sama gue juga. Kayaknya. Baik banget lah. Pokoknya kalau di interview langsung mau. Eh let's go. Let's do it. Jadi gue seneng banget sih. Sama attitude-nya dia. Kemarinnya dia main di NBA Summer League. Bersama Lakers. Waktu dapet menit itu. Dia showed a lot of potential menurut gue. Very atletic. High energy. A good team player. Enam game bersama Lakers. Averagenya 4,7 poin per game. 3,7 ribam per game. Dalam 11 poin per game. Tapi memang jujur. Menurut gue dia belum siap untuk level NBA. Dia pun di LSU. Kemarin itu juga menitnya dikit ya. Bapaknya pun si Shaq bilang. Jangan tahun ini lah ke NBA. Tahun depan aja. Jadi. This is a good route. And it's a good option menurut gue. Dia ke Ignite team. Dimana. Of course dia akan main-main muda. Dan juga salah satu top draft pick next season. Yaitu Scoot Henderson. Semoga dia bisa dapet menit sih. Semoga dia bisa dapet menit. Dan juga bisa memaksimalkan opportunity. Yang dia akan dapetkan di NBA G League. Kayaknya satu tahun. Dia bisa sih develop disana. Dan semoga tahun depan dia main lagi di NBA Summer League. Dan juga bisa dapet tim yang akan mau dia. Dan semoga juga gamenya dia bisa double digit lah. Poinnya lah. Kalau main di NBA Summer League. Nah. Tapi siapa tau yang ngambil. So. I'm happy with this news. Dan menurut gue ini adalah jalan yang benar. Yang diambil sama Sharif O'Neal. So. Gue telah lakukan Sharif O'Neal. Gue akan mengikuti terus. Jadi karirnya dia sih. Karena itu adalah salah satu pemain muda favorit gue. Gue udah ngikutin dia dari high school. Dari Crossroads High School. That's crazy though. That's crazy. But next try. Ngomong aja nih Detroit Piston. Bringing back their teal jersey. Oh my god. Nike just take my money man. Ini klasik banget sih jerseynya menurut gue. Dan pasti. Kalau liat jersey ini gue langsung ingetnya Grand Hill man. Nempel banget memori gue. Amat apa. Antara Grand Hill dan juga jersey ini. Pake Vila juga dulu. That was really cool man. Vila was the shit though back then. But. Nike. Tiap tahun bisa aja nih. Salah ngeluarin satu throwback. Satu throwback setiap tim gitu. Terus. Cuma dipakainya satu tahun. Tadi orang-orang udah pada beli. Duitnya udah pada abis. Gila jersey mahal. 2 juta ya. Satu jersey 2 juta. Gila bisa-bisa dapet sepatu. Itu satu. Gila sih. Menguras dompet orang-orang sih. Astri. Men. Very happy sih. Untuk ngeliat si jersey ini. Kembali lagi. Rasa nostalgianya tinggi sih. Rasa nostalgianya tinggi untuk jersey ini. Gue dulu suka banget sama jersey ini. Dan ya. Semoga ada rejeki. Beli mungkin pake namesetnya. Isaiah Stewart. That's gonna be cool. So. Time out geng. Itu dulu time outnya hari ini. Really appreciate everybody for tuning in. Thank you so much yang sudah nonton secara full. Jangan lupa seperti biasa. Ditunggu like-nya. Dan juga komen-nya. And yeah. Really appreciate everybody for always supporting my channel. And kita liat nanti ada berita kapan lagi. Nanti gue bikinin time lagi kalau ada berita. Tapi yang pasti weekend ini. The crossover. I'm super excited. The Jante udah ada di Seattle sih. The Jante more easy. Jadi gue expect dia. Minggu ini akan ada di Seattle. Semoga interview kita bisa lebih bagus lah. Kemarin interviewnya sama The Jante terlalu nervous sih. Jadi rusak banget interviewnya. Karena terlalu nervous. But. Yeah. I don't know what we're gonna ask. To The Jante this week. Mungkin nanti gue akan buka open question box. Or something di Instagram gue. Jamal kemarin nge-tweet ke gue. Dia bilang it's gonna be a show. All weekend long. Jadi gue. Expectasinya lumayan tinggi. Walaupun dia gak kasih tau siapa yang akan dateng. Tapi katanya superstars. Both days. Sabtu dan Minggu. Jadi gue excited banget untuk. Ngeliput dan kemarin ini. Liputan gue. Gue seneng sih. Melaka 73 point. Yang nontonin orang. Amerika sama Kanada. Banyak banget. So. I'm very very happy. Semoga aja. Channel ini bisa. Global. Jadi go global lah. Go global. Worldwide. Amin. So once again. Tamut geng. Thank you so much. For listening. Listening to me today. I really appreciate everybody. And I will see you guys again. Very soon. Peace out. 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 Terima kasih.